Selamat siang, nama saya Chandra Kristina Oktamaria, saya berasal dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Kurikulum Merdeka, apa ini gitu ya? Merdeka, kemudian saya mengambil positifnya Merdeka berarti memberikan keleluasaan. Kami guru-guru memperoleh capaian pembelajaran untuk peserta didik kami. Merdeka berarti kita boleh menggunakan apa saja, belajar dari sumber belajar mana saja, dengan kondisi apapun di sekolah sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Yang paling menarik itu adalah kami guru-guru, terutama saya, diberikan kesempatan untuk belajar seluas-luasnya, kemudian memberikan kesempatan untuk siswa-siswi kami juga untuk lebih mengeksplorasi dirinya dalam pembelajaran. Jadi tidak harus dengan kami guru-guru sebagai sumber belajarnya, tetapi juga bisa belajar dari lingkungan, dari rekan-rekannya, ataupun dari sumber belajar lainnya. Harapan saya semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kita benar-benar bisa melahirkan profil pelajar Pancasila yang menjadikan itu sebagai tujuan dari pembelajaran. Jadi siswa-siswi kita tidak hanya belajar di mana harus patuh dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi dia mendapatkan pengalaman bermakna dari segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah bersama dengan guru dan juga rekan-rekannya di kelas. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka sebagai seorang guru, tentunya tidak lupa dengan apa yang disampaikan oleh bapak pendidikan kita, di mana posisi kita sebagai guru tidak hanya selalu di depan, tetapi kita juga bisa sebagai seorang teman maupun sebagai pendorong semangat untuk siswa-siswi kita. Dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini, jangan sampai pernah berhenti untuk belajar sepanjang hayat, itu adalah motivasi utama kita sebagai seorang pendidik.